Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Berjumpa kembali dengan saya Pusaka Tosan Aji Yang terlokasi di Tuban, Jawa Timur Alhamdulillah pada Kesempatan hari ini Malam ini Bisa mereview pusaka terbaru Sebelum saya review kembali Saya doakan selalu buat teman-teman Sahabat-sahabat pecinta Tosan Aji Dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap dalam melindungi Allah SWT Tidak kekurangan aset dikit pun Alhamdulillah bisa kembali mereview pusaka Yaitu Keres Singobarong Ya teman-teman Mereview pusaka Keres Singobarong Luk 7 Dengan pamornya berdaringan kebak Estimasi masuk di era kosong ya Teman-teman masuk di era medulo kosong Bisa kita bilang masuk STW 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 Neng apek Keresi Dengan mahar yang sangat sederhana Yang sangat standar Untuk bagi teman-temanku Sahabat-sahabatku Pecinta Tosan Aji Bagi para pemula Ini masuknya Medulo kosong Tangguh ya Masuk medulo kosong Bisa kita bilang Masuk STW Di sini ya teman-teman Singobarong itu Menyimbolkan Hewan yang berbentuk Singo Yang memiliki Tuah dan filosofi Sangat luar biasa Sebagai simbol Kewibawaan Yang memang layak Dimiliki oleh para pemimpin Atau para penggawa Atau orang-orang yang Sudah dipercaya Oleh orang-orang banyak Karena Sangat cocok untuk Segituah dan filosofinya Ini lo tujuh ya teman-teman Singobarongnya Masuknya Pamore Pedaringan Kebak Yang jelas Singobarong tersebut Dimeharkan ketika nanti Ada yang cocok Dengan pusaka tersebut Lok tujuh STW Medulo kosong Yang Ape Teman-teman Bersokongnya Yang menurutku Ape Walaupun ini STP Nah Cukup jelas ya teman-teman Singobarong Ini Sangat Lumayan bagus Kalau menurut saya Walaupun ini Masuk di era kosong Masuk di era STW Lok tujuh Menyebutkan sebuah Kitungan Atau Pertolongan Nanti kalau teman-teman Sahabat-sahabatku Kalau Ketika nanti Cocok dengan pusaka ini Nanti bisa Hubungi di nomor kontak saya Nanti di kolom deskripsi Ada nomor kontak saya Silahkan Pancangan Bersantanya Langsung terkait Poto betilnya Terkait juga Dengan maharnya Dapurnya Singobarong Ya teman-teman Lok tujuh Masuk Pamor Kedarian Kebak disini Yang memiliki tuah Dan Filosofi Spiritualnya Yaitu Untuk Kewibawaan Yang memang layak Dimiliki oleh Para pemimpin Para Penggawa-penggawa Karena dari sejarahnya Jaman dahulu Memang Singobarong tersebut Dimiliki oleh Para Orang-orang Yang memang Dipercaya Sangat Berpengaruh Berpengaruh Di lingkungan tersebut Ini termasuk Pusaka terbaru Yang memang Baru saya review Baru sempat Untuk mereview Pusaka tersebut Nanti ketika Nongol Di video ini Jangan lupa Dibantu Like dan Dibagikan ya Teman-teman Nanti biar Tambah rame Ketika nanti Tambah rame Tambah semangat Untuk mereview Ketika nanti Ada pusaka Pusaka terbaru Nanti kalau Oh Potol Berdetail Silahkan Panjenengan Bisa Tanya langsung Di nomer Kontak saya Nah Cukup jelas ya Singkongnya Apek Betul Nah nanti Kalau Dulur-dulur Teman-temanku Yang lagi Masih menjalankan Hari Raya Adil Fitri Mohon maaf Dari lair dan batin Ya teman-teman Ini tetap Saya sempatkan Untuk mereview Biar tidak Ketinggalan Nanti numpuk Pusaka-pusaka Terbaru Tidak sempat Mereview Keburu Termahar Nanti Ini warongkohnya Khas Meduro ya Teman-teman Dia Kayunya ini Masuk kayu Sawo Kayaknya ini Ukir kayu Sawo Biasanya Dia memiliki Ciri khas Tersendiri Ini kayak Masuk juga Jawa Timuran Tapi tetap Warongkohnya itu Kayu Sawo Masuk di Budaya Meduro Koso Walaupun ini Meduro Koso STP Bagi saya Lumayan bagus ya Teman-teman Yang ngomong koleksi itu Sebenarnya Sempenting Senang Yang paling penting Dasarnya kita Senang Walaupun itu Kamar Dikan Walaupun itu STW Walaupun itu Sepuh Sebenarnya itu Kalau dasarnya Kita suka Ya itulah Akan jadi Pusaka Peluk Tujuh ya Teman-teman Yang menyimpulkan Sebuah Pertolongan Mungkin Di video-video Saya Sebelumnya Ada Mereview Pusaka Singobarong Mungkin Bagi dengan Sempelokon Sampai Habis Terkait Wah Dan Filosofi Keris Singobarong Tersebut Yang jelas Keris Singobarong Menyimpulkan Sebuah Kehidupaan Yang memang Layak dimiliki Oleh para Pemimpin Harapan dan Tujuannya Ketika Memegang Keris Singobarong Tersebut Menjadi Sebuah Kekuatan Atau Power Yang Apa ya Menjadi Power Bagi Pemilik Keris Tersebut Tetap Sesuatu itu Percaya Kebar Tuhan Sang Maha Pencipta Kalau Barang-barang Yang seperti ini Hakikatnya Sebuah Syariat Sebenarnya Teman-teman Tetap Kembali Ke Tuhan Sang Maha Kuasa Jelas Pusaka Singobarong Ini Masuk Medula Koso Masuk STW Bisa Bilang STW Ini Lumayan Ape Ini Warangannya Masuk Warangan Lama Ya Masuk Koso Ya Teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Nanti Kalau Nolol Video Saya Jangan lupa Dibantu Like Dan Dibagikan Teman-teman Nanti Kalau Ada Pusaka Terbaru Biar Saya Sendiri Semangat Untuk Review Ini Masih Ada Beberapa Pusaka Yang Belum Saya Review Semoga Tidak Ketinggalan Nek Keburu Laku Yang Tidak Sempat Mereview Masih Ngobarong Luk Tujuh Pamore Pedaringan Kebak Masuk Di era Maduro Koso Warangkone Kayu Sawo Masuk Kas Maduro Teman-teman Warangkone Kayu Sawo Masuk Maduro Koso Masuk Kas Maduro Seperti Itu Cukup Jelas Nanti Kalau Ingin Poto Lebih Detil Silahkan Puan Jendengan Bisa Tanya Di Nomor Kota Saya Nanti Saya Cantumkan Nomor Kontak Saya Di Kolom Deskripsi Nanti Bisa Tanya Terkait Kota Detil Terkait Dengan Maharin Juga Tapi Ini Keris Saya Kipis Jadi Cukup Jelas Ya Mungkin Cukup Itu Ya Teman-teman Untuk Pusaka Singobarong Tersebut Nanti Masih Ada Beberapa Keris Yang Belum Saya Review Biar Apa Habis Ini Kita Review Keris Berikutnya Nanti Biar Sama-sama Sambil Belajar Terkait Keris Terkait Warisan Warisan Lur Teman-teman Semoga Dengan Adanya Video Ini Membawa Manfaat Buat Kita Semuanya Saya Tutup Dulu Dari Saya Pusaka Tosan Haji Yang Berlokasi Di Tuban Jawa Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh